Kali ini saya akan menguji alat pengukur gajar air MC7828G. Seperti yang Anda lihat, sensor yang tampak di sini adalah sensor tabung, sehingga memperingkas pengujian sewaktu Anda akan mengukur. Di sini ada sampai dengan 22 kategori biji-bijian yang Anda bisa juga dikalibrasi kalau semisal tidak sesuai dengan yang Anda gendaki. Pertama, kita nyalakan dulu. Sewaktu Anda nyalakan, di sini ada tombol call. Tombol call. Lalu, kalau semisal pengukuran itu pada malam hari, Anda bisa menekan tombol berikut ini. Pengukuran bisa Anda lakukan pada komunitas bijian yang Anda akan ukur. Yang saya akan ukur adalah biji kopi. Biji kopi di sini tertera di CD21. Saya akan masukkan biji kopinya. Sampai dengan penuh. Setelah itu, Anda tekan tombol measure. Angka menunjukkan 6,7 persen pembacaan pada ke-1. Apabila Anda akan melakukan pengulangan lagi, kita akan coba yang kedua kalinya. Nanti Anda bisa melihat rata-rata dari seluruh pengukuran secara berlangsung. Kita masukkan terlebih dahulu ke sini. Lalu, kita masukkan lagi. Kita pencet tombol yang measure yang tadi. Dan angka tetap menunjukkan ke 6,7 persen. Pada pembacaan yang kedua. Lalu, setelah Anda melakukan selesai, alat ini juga bisa untuk uji kalibrasi. Nah, untuk kesalahan error, Anda bisa menentukan dengan melakukan program ke program kalibrasi. Kalibrasi adalah penambahan ketika angka 6,7 ini tidak sesuai yang Anda kendaki, itu penambahan dari 0,5 persen. 0,5, tambah lagi 1, tambah lagi 2, ataupun Anda bisa baca di buku panduan manual book yang nantinya akan saya sertakan pada alat MC7828G. Sekiranya, video ini akan membantu Anda untuk pengujian alat ukur katar air MC7828G dari CV Jawa Multimandiri, Purwokerto. Terima kasih telah menonton!